Terima kasih. 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 kaca lemari. Gadis itu masih adik angkatnya sendiri. Namanya Woro Kembang Soren. Dia menoleh ke arah empu janar dana sambil terus sibuk membenahi sanggulnya. Tubuhnya tertutup pakaian berwarna merah dengan hiasan bunga bermacam-macam rupa. Wah! Pakaianmu seperti mau pergi ke pesta kau. Pakaian kebang Soren? Maksudmu, aku tidak boleh berdandan begitu? Percuma. Kita akan berjalan jauh. Tubuhmu akan berkeringat di sepanjang jalan. Dan debu akan mengotori pakaianmu. Mengapa kau tidak mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja? Aku seorang wanita, Kakang. Aku harus menjaga setiap nampilanku. Lain dengan laki-laki. Tapi, kalau Kakang janar dana keberatan, baiklah. biar aku copot saja pakaian ini. Eh, tunggu-tunggu. Jangan kebang Soren. Karena kamu sudah terlanjur, ya biar sajalah. Tapi jangan lama-lama ya. Aku sudah selesai kok, Kakang. Ayo, kita berangkat sekarang. Tidak ada yang perlu kau bawa lagi? Tidak. Semuanya sudah aku naikkan ke atas gerobat. Tak lama kemudian, mereka keluar pondok. Sambil menuntun kembang Soren, yang masih sibuk merapikan kainnya, empu janar dana melangkah menuju gerobat. Dia langsung naik di belakang kuda, dan bertindak sebagai kusir. Sedangkan, Woro kembang Soren duduk di sampingnya. Sugatra juga segera naik ke atas punggung kudanya, yang berwarna coklat tua. Gerobat perlahan-lahan bergerak, meninggalkan halaman pondok. Ketika matahari sudah semakin tinggi, Sugatra mengirim di belakangnya. Menjalan tengah hari, mereka sudah melewati desa lemah turis. Loh, kok berhampir di sini, kakak? Kamu tidak melihat. Matahari sebentar lagi tenggelam. Lalu? Kita masih harus melewati tujuh buah desa lagi, baru masuk perbatasan Indrakila. Jadi, aku tidak mau kemalaman di jalan. Ya, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tidur. Hah? Tidur? Iya. Kita terpaksa menginap di sini. Di tempat seperti ini? Dimana kita bisa tidur, kakak? Dimana saja. Ada banyak tempat. Kita bisa tidur di bawah pohon, di pinggir jalan, di atas rumput, di celah-celah batu, atau di bawah gerobah kuda ini. Makanya salahmu sendiri mengapa berpakaian bagus. Lihat saja, sekarang kainmu sudah kusut. Rambutmu acak-acakan, dan itu, bedak di pipimu sudah luntur. Sudah-sudah, kakak. Ah, jangan menggodaku terus, ah. Baiklah, aku menurut. Aku mau tidur di sini. Tapi, kakak Janardana harus menungguku. Maksudmu? Ya, kakak jangan pergi jauh-jauh. Misalnya, aku tidur di sini, kakak duduk di situ. Soalnya, tempatnya serem sekali, kakak. Sepi dan lengang. Aku takut, kak. Ya, baiklah. Aku akan menungguimu. Pokoknya, aku jamin, malam nanti, kamu akan tidur nyenyak, sampai pagi. Waktu cepat berlalu, mengalir tenang, tanpa peduli, laksana sungai kehidupan, menuju samudera keabadian. Sudah sejak tadi, bola matahari tenggelam, di mulut sang Batara Kala. Hari pun menjadi gelap. Sugatra menyalakan obor, untuk sekedar penerangan. Sementara, waro kembang sore, sudah berbaring di atas tikar, yang dikelar memanjang, di bawah sebuah pohon kemuning yang rindang. Empu Janardana duduk di sampingnya. Kepalanya disandarkan ke batang pohon. Suatu saat, waro kembang sore mencuri pandang. Dalam remang-remang cahaya obor, gadis itu masih sempat mengagumi laki-laki tampan, yang menjadi kakak angkatnya. Kakang Janardana, tahukah dia apa yang kurasakan sekarang? Pasti tidak tahu. Dia hanya memikirkan padepokan, murid-muridnya, ilmu-ilmunya, dan dirinya sendiri. Pasti dia tidak pernah memikirkan, waro kembang sore. Ya, memang dia kakak angkatku. Kami masih saudara kemenakan, tapi, tidak bolehkah aku mencintai kakak angkatku sendiri? Sungguh nyaman tidur seperti ini. Aku merasa tenang dan bahagia. Bahagia sekali. Aku berbaring di sini, dan dia duduk di situ. 20 tahun lamanya kami tinggal di padepokan Antapura. Tapi belum pernah aku merasakan berbaring seperti ini. Mudah-mudahan, malam bertambah panjang, dan tidak segera menjadi pagi. Kau belum tidur, malam sore? Apa kakang? Kau belum juga tidur? Belum kakang. Di padepokan, aku biasa tidur larut malam. Kalau begitu, duduklah. Kita ngobrol saja dulu. Ngobrol soal apa? Soal apa saja? Oh ya kakang. Kita mau tinggal berapa lama di Indra Kila? Mungkin agak lama. Berapa hari? Wah, sudah lama aku tidak berkunjung kepada padepokan Indra Kila menengok kakang wiasa. Sudah hampir 5 tahun, aku tidak bertemu dengan beliau. Mungkin, kita akan tinggal di sana sebulan. Puspita Sari dan Kusuma Dewi pasti sudah besar sekarang ya kakang. Kau masih ingat mereka? Ya tentu saja masih. Dulu hampir setahun sekali, kakang membawaku ke Indra Kila. Resi wiasa juga sering berkunjung ke Antapura. Sebenarnya, resi wiasa itu siapa kakak? Kakak seberguruanku. Dulu kami belajar pada guru yang sama. Sudah mulai nguap ya? Tidur saja. Besok jangan sampai kesiangan. Pagi-pagi sekali kita berangkat. Kakang sepertinya juga sudah mengantuk. Tidur saja. Bukankah aku harus menungguimu di sini? Ah, tidak usah, kakang. Kasian. Kakang sepertinya juga sudah letih sekali. Ayo, tidur saja. Biar aku tidur sendirian di sini, tidak apa-apa kok. Kalau begitu, baiklah. Aku tidur di sana ya. Iya. Di samping gerobak sama Sugatra. Waro kembang sore hanya mengangguk, sambil melemparkan senyuman manis. Empu Janardana, membetulkan letak kain penutup hawa dingin gadis tersebut. Kemudian membungkuk, mencium keningnya. Sekalipun ciuman itu, dimaksudkan sebagai ciuman seorang kakak kepada adiknya. Namun, Waro kembang sore, merasakannya sebagai ciuman seorang kekasih. Pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Roda-roda gerobak menggelinding di atas tanah yang berwarna abu-abu. Lereng gunung penanggungan semakin nampak jelas terpampang di depan mata. Sebagian diselimuti kabut tipis. Setelah melewati dua buah desa, Barmi dan Kapanjangan. Tak seberapa lama kemudian, gerobak kuda memasuki tapal batas desa Indra Kila. Wah, ini bangunan apa sih? Masa belum setahun tembok pada rembes? Pecah-pecah? Ih, bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, ini. Coba Papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya, ya. Siap sih? Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda. Ya kan? Tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan flesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuotekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Ah, maaf ya. Dulu waktu bangun, mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda. Kokoh. Terpercaya. Produksi PT. Kino Semen Tunggal Plakarsa TBK. Nah, saudara-saudara berengar. Demikianlah seri awal Sandiwara Radio. Pelangi di atas gelagah wangi. Yang didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Empu Janardana. Rifki sebagai Sugatra. Ivana Rose sebagai Waro Kembangsori. Wip Hendra sebagai Resiwiasa. Dan Asni Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbat bunga, nyanyianku tangan ria. Pelangi di atas gelagah wangi. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti siarannya di Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.